Hai service Barner Rilo R40 G10 mana tersebut kapasitas 100.000 kcal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku youtuber seluruh Indonesia dan pelaku industri dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan coba menganalisa kerusakan Barner R40 G10 mark Rilo mid-in Itali kebetulan banner ini baru datang dari Medan ya pelanggan kami yang di Medan bannernya tidak mau nyala nah ini dikirim saya tuker karena kita ada after sales ya saya tuker yang baru yang lama saya coba saya perbaiki setelah pertama pertama-tama saya saya harus cek itu adalah kontrol box kontrol boknya ini api sipinya ada yang gosong nggak ternyata saya cek kadang nggak gosong terus photoshell photoshell ini gampang masih hidup atau enggak itu nanti di kamera itu kalau masih keluar si sinarnya atau apa itu tanda menandakan kayak remote aja ya masih kalau di kamera masih meluarkan cahaya berarti masih berfungsi terus langkah kedua saya kabel Ignition yang menuju ke sini ini ini ada kabel Ignition ini sistemnya buat pemantek pemantek warner nah ini lah ini nanti ini gabung ke ya ini ada stick elektrut ada dua nah ini kontrol bokeng model banner kecil tuh travel Ignition nya udah menjadi satu sama sensor lain atau PCB botnya ini ya RBL kontrolnya biasanya ada merek simen ada merek kronfos dan lain-lain ini kebetulan merek RBL karena bawaan dari Itali nah kedua saya cek dulu setelah saya kasih power jadi step pertama itu kata cek dulu bisik-bibunya sih Oke enggak terus photoshell nya masih masih berfungsi enggak nih photoshell yang tadi saya bilang kalau masih berfungsi terminal-terminalnya ada yang gosong enggak setelah Oke kita kasih power di sini ada n itu biasanya buat netral sama L karena ini dua Pak satu pas ya 220 nah terus kita pasang pastiin ya kita pasang lagi kita pastiin nanti kasih power ya di sini kasih power kalau nyalain terutama burner the blowernya hidup enggak pertama kita starting tuh blower damper ini buka enggak Hai ya damper ini kalau di starting awal tuh pertama buka adalah dampernya damper buka seperti ini ini sistem hidrolik ada yang sistem manual juga ada di gunung kunci sini nah ini kalau ini udah buka berarti minyak mensaplik ke sini hidrolik bekerja terus pastiin lagi setelah blower jalan satu menit itu terjadi persikan api enggak nih di elektrod ini busi ini kalau terjadi pemercikan sama di mercek sampai lima detik kok enggak mau nyala atau tidak terjadi pembakaran kita cek nozzle nozzle nya ini ada bumpet enggak nih kita bisa buka payi kunci nozzle pengabutan dibuka ada ada tersumbat atau enggak kalau enggak ada kita urut juga ke sini Hai lah setelah nozzle enggak ada pembubutan apa apa yang perlu kita analisa pertama adalah selenoid selenoid valve ini kita cek gampang ngeceknya cara ngeceknya tuh enggak usah perlu itu jadi barnernya lain setelah blower muter sekian satu menit terus ignition pemantek mercek dalam hitungan lima detik ini pasti akan bunyi tekl itu sistemnya nih NONC normal open normal close jadi kalau ada perintah untuk open ini ada indika induksi jadi terjadi magnet disini terjadi magnet maka akan ada bunyi cetek gila itu tandanya membuka jadi sepulir yang di dalam atau katup yang di dalam tumbuka untuk mengalirkan ke pengabutan atau nozzle ini lah nah kalau enggak enggak keluar masih nggak keluar padahal si selenoid sudah terbuka kok masih nggak keluar minyak pasti pumpanya bermasalah pumpa ini bermasalah banyak faktor yaitu ada keausan di sistem rotarinya atau skrunya nih Aus Aus itu disebabkan oleh minyaknya yang enggak bagus atau kotor ya udah kalau udah udah pumpanya udah rusak mau enggak mau harus diganti kalau diganti masih enggak mau nyala juga itu biasanya pengabutan udah bagus ternyata baru jalan sekitar setengah setengah menit atau 10 detik kok mati berarti foto sel yang tadi ini rusak atau tidak bermasalah harus diganti nah untuk lebih jelasnya hasil repair saya ya kita lihat videonya lanjut servis Barner Relo R40 G10 bandar tersebut kapasitas 100.000 glokalori ini R40 G10 bandar tersebut kapasitas 100.000 glokalori okeh yo 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 Terima kasih.